Diduga keras, Kepala Desa Besowo, Kabupaten Gediri, lakukan offer kewenangan administrasi pemerintahan. Pada hari Jumat 24 Januari 2020, di Desa Besowo, Kecamatan Kepung, Kabupaten Gediri, terdapat salah satu Kepala Desa yang sudah melakukan tindakan offer kewenangan atau sudah berani mensalahgunakan jabatannya, dikarenakan sudah melakukan tindakan yang melebihi batas dari kewenangannya sebagai Kepala Desa. Desa Besowo yang termasuk Desa Pangkuan Hutan yang didalamnya sudah mempunyai lembaga independen yang mengatur tentang hutan, yang sudah bekerja sama dengan perhutani yang didalamnya sudah diatur oleh Undang-Undang, namun untuk oknum Kepala Desa yang berinisial SI, sudah melakukan tindakan tidak sepantasnya dilakukan dari kewenangannya sebagai Kepala Desa. Dari pantauan tim JijakasusTV.com, waktu mendatangi kantor Kepala Desa, Kepala Desa lagi tidak berada di tempat dan ada urusan mendadak di Gediri, ungkap Sekdes Besowo. Pada waktu dikonfirmasi, Sekdes Besowo yang berinisial WN mengatakan kalau PMDH di desanya belum terbentuk, padahal di Desa Besowo sudah mempunyai PMDH Wono Asri yang sudah berbadan hukum dan sudah bekerja sama dengan perhutani dan berjalan cukup lama. Tetapi diduga oknum desa tidak menganggap keberadaan PMDH Wono Asri yang sudah berjalan atau tidak ada, dengan alasan mau membentuk baru dan semua anggota dianggap tidak cocok dengan Ketua PMDH sekarang. Untuk berkas di kantor dari akte pendiri, ADART NKK perusahaan di kantor sekretariat, semua berkas diambil oleh Kepala Desa. Bahkan sampai buku tabungan perusahaan atau PMDH pun diambil dengan alasan mau diamankan karena mau ada pembentukan PMDH baru, biar tidak rame tambahnya. Menurut Ketua PMDH, Bapak Kade menjelaskan bahwa, Kalau memang ada permintaan atau pergantian Ketua PMDH, saya siap untuk diganti asal sesuai dengan aturan yang ada atau sesuai ADART PMDH yang sudah disepakati. Jadi PMDH diambil alih oleh desa yang menurutnya PMDH Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan adalah kewenangan desa karena kemarin Pak ADM juga datang ke sini, sudah menjelaskan semua. Kalau itu kewenangan desa, istilahnya memfasilitasi untuk perubahan itu tambahnya. Yang mengakibatkan Ketua Beserta Pengurus Perkumpulan Masyarakat Desa Hutan PMDH itu dihilangkan hak dan kewajipannya, padahal yang menerima nuta kesepakatan adalah antara satu perhutani, dua PMDH, bukan kepala desa. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang keluar dari koridor atau konteks atau overlap bahasa, kita harus bertanggung jawab. Melihat dari kronologi awal ini, kami akan kawal dengan keras dan dari pihak penegah hukum, kalau memang ini ada unsur pidana, akan segera diperiksa dan agar segera diinvestigasi. Kalaupun ini benar, berarti kepala desa yang diduga keras bertindak melampaui batas atau overbatas kewenangan yang mana aturan sudah ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa dan Undang-Undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan. Asmarokondi Priya Sakti, JKTV melaporkan. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.